Pemak-emak pengendara motor tertabrak truk, tewas masuk jurang. Tangis keluarga tak dapat terbendung saat mengetahui JM tewas. Usai sepeda motor yang dikendarainya tertabrak sebuah truk di ruas jalan Nanggulan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Petugas bersama warga pun kemudian mengevakuasi jasad emak-emak warga Kalurahan Banyuroto ini dari dasar jurang dan membawa ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kecelakaan maut ini terjadi lantaran sopir truk tak bisa mengendalikan laju kendaraannya saat melintas di jalan menikung dengan kecepatan tinggi. Truk tanpa muatan yang dikendarai oleh SP pun kemudian oleng ke kanan. Tepat saat motor yang dikendarai korban bersama dua anaknya melaju dari arah berlawanan. Akibatnya tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Hingga kedua kendaraan terjun ke jurang sedalam 5 meter. Jadi kondisi korban untuk pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kemudian dua pembonceng dari motor tersebut mengalami luka ringan. Kemudian supir truk mengalami luka ringan puja. Meski tabrakan yang terjadi begitu keras, beruntung kedua anak JM yang baru saja dijemput sang ibu dari sekolah hanya mengalami luka ringan. Saat ini, kedua anak JM dan pengemudi truk masih menjalani perawatan di RSUD Watas.